Intro Setelah dipastikan kehilangan MP Trah, Persibandung kembali mendatangkan satu pemain muda baru hasil binaannya sendiri. Hal itu dikonfirmasi oleh pelatih keeper Persibandung, Luis Zinovasos. Pria asal Brazil itu menyebutkan bahwa Persibandung kedatangan satu keeper muda untuk menambah kepergian MP Trah ke sekuat Persib U18. Sosok tersebut ialah Made Agus Astika yang dilibatkan dalam sesi latihan tim senior. Pria asal Brazil itu cukup puas atas kinerja jajaran pelatih Akademi Persibandung yang terus mengembangkan potensi pemain muda. Sehingga saat ini tim senior memerlukan pemain tambahan. Tim Akademi Persib selalu siap sedia memberikan pemain terbaiknya. Hal itu dilihat dari kemampuan Made Agus saat jalani sesi latihan bersama tim senior. Meski Made masih memiliki kekurangan, namun secara teknik Luis Zinovasos cukup puas dengan kemampuan yang dimiliki Made. Saya senang dengan pelatih dari Akademi karena sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ini penting untuk klub Persibandung karena mempersiapkan klub di masa depan, ungkap Luis Zinovasos. Ezra Walian menargetkan timnya meraih kemenangan di dua laga sisa putaran pertama Liga 1 2023-2024. Ia mengatakan mendapatkan kemenangan di setiap laga adalah target Persibandung. Liga 1 2023-2024 sedang memasuki pekan ke-15 dengan Borneo FC berada di puncak kelas main sementara. Usai mengumpulkan 31 poin, sedangkan Persibandung menempati posisi ketiga dengan 27 poin. Sementara pekan ke-16 Liga 1 musim ini akan berlangsung pada Jumat 20 Oktober 2023. Pasalnya kompetisi sedang diliburkan karena memasuki jadwal jeda internasional. Untuk pekan ke-16 Persibandung dijadwalkan menghadapi Borneo FC pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam laga nanti diprediksi berlangsung ketat, karena kedua tim ingin menjaga asa untuk menjadi juara. Ezra Walian menyadari Borneo FC bukanlah tim mudah dikalahkan, karena sedang memencaki kelas main sementara Liga 1. Namun, ia menjelaskan Persibandung harus bekerja lebih keras serta mematangkan persiapan untuk bisa mengamankan 3 poin. Borneo tim bagus, posisi 1 kelas main sementara ini. Kami harus lebih keras berlatih, mematangkan strategi dan fokus untuk pertandingan lawan Borneo, kata Ezra Walian. Usai menghadapi Borneo FC Persibandung akan menghadapi PSS Lehmann di pertandingan pekan ke-17 pada Sabtu 28 Oktober 2023. Ezra Walian pun menargetkan poin penuh di dua laga sisa putaran pertama. Tutup putaran pertama dengan dua kemenangan, memang dalam setiap pertandingan adalah target kami, jelas Ezra Walian. Persija Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Sekuad Aswan Thomas Do sedang dilanda rumor panas jelang dibukanya bursa transfer pemain. Belum kunjung menemukan performa konsisten hingga pekan ke-15 BRI Liga 1. Macan kemayoran kini malah terancam ditinggal pemainnya. Virja Andika seolah memberikan isyarat akan meninggalkan Persija Jakarta di bursa transfer pemain yang akan datang. Rumor kepergiannya makin diperkuat setelah Virja Andika menghapus seluruh postingan fan Instagram berseragam Persija Jakarta. Sontak saja sikap Virja ini mengundang berbagai spekulasi di sosial media. Informasi ini diunggah akun Instagram AdGossipBola. Dalam unggahannya AdGossipBola ikut mempertanyakan alasan Virja Andika menghapus seluruh postingan fan Instagram berseragam Persija Jakarta. Virja Andika musim ini telah tampil dalam 14 pertandingan bersama Persija Jakarta di BRI Liga 1. Total, Virja Andika telah mencetak 2 gol dan 1 asis. Pemain bursia 24 tahun ini memiliki posisi natural sebagai B kiri. Namun di bawah komando Thomas Doll, Virja lebih sering dimainkan sebagai sayap kiri dan gelandang tengah. Kurangnya menit bermain diduga menjadi alasan utama Virja Andika ingin meninggalkan Persija Jakarta. Akibat minimnya menit bermain, Virja Andika jarang mendapatkan panggilan timnas Indonesia Senior di bawah komando Sintayong. Sontak saja, rumor kepergian Virja Andika ke Persib Bandung beredar di berbagai media sosial. Hal ini juga diperkuat dengan dipolownya akun Instagram Teddy Cahyono dan Bojan Hodak oleh Virja Andika yang membuat kabar ini semakin memanas. Lantas, akankah Virja merapat ke Persib? Kita tunggu saja. Teirone Delfino bakal kembali bergabung dengan Persib Bandung dalam waktu dekat. Pemain asal Spanyol itu telah berjuang untuk pulih dari cedera. Teirone Delfino tak bernasib baik saat debut di Persib Bandung. Teirone mengalami cedera tendon Achilles pada laga debutnya di Liga 1 saat pertandingan Persib Bandung versus Madura United. Setelah itu, Teirone balik ke Spanyol untuk menjalani pemulihan. Teirone telah melewatkan 14 pertandingan di Persib Bandung. Kini putaran pertama Liga 1 menyisakan dua pertandingan lagi. Teirone pun dikabarkan bakal kembali-balik ke Bandung. Hal ini diungkapkan langsung oleh pelatih Bojan Hodak. Lebih lanjut, Bojan Hodak mengatakan Teirone belum siap untuk bermain. Namun, Teirone akan tetap bergabung lebih dulu dengan Persib Bandung. Bojan Hodak bakal memantau dan mengevaluasi langsung kemampuan Teirone Delfino. Menurut saya, dirinya belum siap untuk bermain. Dia akan kembali pekan ini dan melakukan evaluasi terhadapnya. Tapi, berdasarkan pengalaman saya terhadap cedera yang dialaminya, dia belum siap untuk saat ini, ungkap Bojan Hodak. Unggahan Bek Persib Bandung-Erianto mencuri perhatian Bobotoh lagi. Erianto mengunggah foto dirinya saat berlatih bersama Persib Bandung. Ekspresinya terlihat bahagia dengan jari yang menunjuk. Caption unggahannya yang membuat Bobotoh lantas heboh. Apalagi, pemain muda Maung Bandung Robi Darwish turut memberikan komentar di unggahan tersebut. Erianto membuat caption atau keterangan unggahan dalam bahasa Inggris. Ia menyebut tujuannya masih sama, namun ia tidak menjelaskan tujuan apa yang dimaksudnya. Pemain Persib Bandung Robi Darwish mencoba menenangkan rekannya tersebut di kolom komentar. Ia menyebut Erianto harus mampu membuktikannya di luar sana. Lantas, apakah unggahan ini pertanda Erianto akan hengkang? Perlu diingat, Erianto direkrut Persib Bandung pada 25 April 2022 saat masih dipimpin pelatih Robert Albeck. Namun, hingga masa Luis Mila dan kini Bojan Hodak, ia belum sama sekali mencicipi panasnya laga kompetisi. Hal inilah yang mungkin mendasari Erianto akan meninggalkan Persib demi mendapatkan menit bermain di klub lain. Persib Bandung menggelar game internal di Stadion Persib pada Sabtu 14 Oktober 2023. Perdi Ansah mencetak dua gol pada game ini untuk mengantarkan tim biru mencatatkan kemenangan 3-0. Satu gol lainnya dicetak Alberto Rodriguez. Meskipun game internal, intensitas pertandingan tetap tinggi. Program ini untuk mengganti jadwal pertandingan yang biasanya bergulir setiap akhir pekan di Liga 1. Tiga kartu kuning diberikan wasit pada pertandingan ini, masing-masing untuk Deddy Kusnandar, Victor Ibonevo, dan Putra Seva. Dua gol diciptakan Ferdiansah pada menit ke-31 dan 35. Pada babak kedua, Teja Pakualam bergantian main bersama Putra Seva. Intensitas pun tak menurun, apalagi tim putih yang dalam kondisi tertinggal. Mereka terlihat lebih agresif dalam menyerang. Namun, sejumlah peluang yang didapatkan Ciro Alves dan Davida Silva tak mampu membongkar pertahanan yang dikawal Nick Weepers dan Alberto Rodriguez. Namun, tim biru pun tetap berusaha menambah koleksi gol. Usaha mereka pun tercipta pada menit-menit akhir. Alberto Rodriguez memobol gawang sepa 1 menit sebelum wasit meniu peluit panjang. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.